Di antara kalian ada yang mengkufuriku sebanyak 12 kali setelah ia beriman padaku Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku Ia akan dibunuh karena kendudukanku Diapun akan menjadi teman dekatku Di antara ke-12 itu terdapat orang yang masih mudah berdiri Nabi Isa alaih salam kemudian menyuruhnya duduk Ternyata pemuda itulah yang diserupakan dengan Nabi Isa alaih salam Nabi Isa alaih salam pun diangkat ke langit Kemudian barulah orang-orang Yahudi datang Dan membawa orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaih salam Kemudian ia disalib Mengapa Nabi Isa alaih salam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran Nabi Isa alaih salam menyampaikan bahwa Ia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kaumnya Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Berkata Nabi Isa alaih salam Sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia memberiku kitab suci Dan dia menjadikan aku seorang Nabi Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada Dan dia memerintahkan kepada aku Mendirikan sholat Dan menunaikan zakat selama aku hidup Dan berbakti kepada ibuku Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku Pada hari aku dilahirkan Pada hari aku meninggal Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali Itulah Isa putra Maryam Yang mengatakan perkataan yang benar Yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya Tidak layak bagi Allah mempunyai anak Maha suci Allah Apabila dia telah menetapkan sesuatu Maka dia hanya berkata kepadanya Jadilah maka jadilah ia Al-Quran surah Maryam ayat 30 hingga 35 Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaih salam dan ibunya Sebab mereka berpikir Bahwa Nabi Isa alaih salam lahir tanpa ayah Mereka terlalu berlebi-lebihan dalam memulaikan Nabi Isa alaih salam Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Janganlah kalian berlebi-lebihan dalam memujiku Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebi-lebihan memuji Isa putra Maryam Aku hanyalah hambanya Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluhu Hamba Allah dan Rasulnya Hadis riwayat Bukhari Karena hal ini Nabi Isa alaih salam diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa alaih salam pun melakukan pembelaan Dan ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa putra Maryam Adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku Dua orang-orang Dua orang-orang Dua orang-orang Terima kasih.